Hai sahabat cantik, kalau pun cari channel aku Lula Anakku Myra Hari ini kita akan battle 2 popular powders yang lokal yaitu Rosé Dan juga Jackel Dan kita akan sekalian cari tau yang mana yang dupe dengan Charlotte Tilbury Karena kita udah pernah nyobain all 3 powders Dan maka tiga-tiganya menurut kita paling mirip to each other Dan Charlotte Tilbury emang as we all know It's one of the best fresh powders We love it We love it Dan kalian juga suka banget So kita bakal ngeliat kalau misalnya di local market ada dupe apa enggak Ya, karena ini our all time favorite powder yang popular ini Itu 800 ribuan So we'll see kalau ada yang lokal ya Oke, kita mulai aja the battle video Ini sekalian battle Rosé vs Jackel Dan yang mana yang lebih mirip sama Charlotte Tilbury ya So kita akan pakai setengah-setengah muka Jadi bisa bener-bener bandingin So aku akan bandingin dengan Rosé Jadi di sebelah kanan aku akan pakai Rosé Dan sebelah kiri aku akan pakai Charlotte Kalau aku bakal bandingin against Jackel Blur Effect 2 Way Cake Jadi sebelah kanan aku bakal pakai Jackel Terus sebelah kirinya aku bakal pakai Charlotte Tilbury So kedua produk ini ya Jackel sama Rosé Menurut kita tuh dua produk lokal yang paling mirip sama Charlotte Tilbury So kita bakal side by side and ngeliat yang mana paling close Yang mana dupe-nya ya So kita akan pakai Charlotte Tilbury dulu We have it nih Yang punya kita itu shade 2 Medium Kita bakal pakai brush untuk semua powders-nya Satu sisi sudah selesai pakai Charlotte Untuk yang Charlotte menurut aku lumayan lightweight banget Gak bikin matte terlalu matte Menurut aku lebih kayak flawless filter So aku suka banget ini Karena menurut aku ini very very pore blurring Apalagi di area pori-pori aku Itu kayak flawless filter So I love it Yang gak overly matte It doesn't do that much Cuma jadi ada filternya gitu Nicely set gitu Gak terlalu menambah too much color juga Jadi pas bagus sih It's really nice Next kita akan apply Rosé dan Jackel Kita akan apply close-up satu-satu ya Biar kalian bisa lihat close-up So I'll go first with the Rosé Aku akan apply the Rosé di sebelah kanan Kalian nyu-brush Brush bersih Menurut aku Ini kalau dilihat Teliti banget close-up Kalau dari jauh mungkin bisa It looks almost the same Tapi sebenarnya yang Rosé Itu ada powder-like effect Tadi pas ngambil dari pen-nya aja Powder-nya Rosé itu sedikit lebih ada fallout Gak banyak kok Cuma kayak sedikit lebih banyak fallout Daripada pas ngambil dari pen-nya Charlotte Tilbury So jadi mungkin makanya ke pick-up-nya Powder-nya lebih banyak ya Di sebelah Rosé So makanya kelihatannya Yang punya Rosé itu Is more kayak matte More matte Tapi matte-nya gak terlalu matte-nya juga It's still kayak oke matte-nya Mungkin yang Charlotte Tilbury Kelihat Yang Charlotte Tilbury Kelihatannya skin-like finish Skin-like airbrush finish Tapi kalau yang Rosé Itu natural matte finish Itu sih bedanya I can tell the difference sih Sama juga ini yang Rosé itu Ada sedikit ngasih warnanya Karena of course ke pick-up-nya Fallout-nya lebih banyak So warnanya lebih kelihatan So far aku lebih suka Sisinya Charlotte Tilbury Karena it looks so-so Kayak skin-like aja Airbrush skin-like It's so good Tapi untuk kayak wear test Pas dipake seharian Kan mungkin Aku kan punya combination oily skin Bisa aja yang Rosé Yang lebih kayak powdery matte finish Bisa hold lebih well Untuk oil control Daripada yang Charlotte Tilbury That's my guess Sekarang aku bakal pake Jekyll Blur Effect Two-way Cake Di sebelah kanan muka aku Ini shadenya golden And Jekyll punya powder itu Comes with its own brush Jadi packaging-nya Sebenernya bagus banget Karena ini magnetic brush disini So super convenient Aku bakal pake brush ini First of all Ini untuk brushnya Suka banget Size-nya menurut aku tuh Pas banget untuk apply powder ya Jadi tadi cepet banget And very very easy to apply Untuk produknya itself Menurut aku mirip Banget 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 Sama yang Charlotte Tilbury powder Bedanya sedikit Lebih banyak fall out On the powder juga Kalau yang Charlotte Tilbury tuh Kalau kalian pick up pake brush On the pan itu Nggak ada fall out Kalau yang Jekyll Sedikit ada fall outnya Which menurut aku Itu nggak big deal sih Karena ya mungkin That means powdernya Sedikit lebih loose aja Tapi It doesn't really matter Untuk di mukanya Menurut aku Sama banget sih Bener-bener Exactly the same Even Untuk warnanya Juga sama banget Pour blurringnya Jekyll menurut aku Ada kasih flawless filter Di muka aku Pournya jadi lebih Kecil keliatannya Jadi menyamarkan pori-pori Dan mukanya jadi keliatan Lebih flawless Dan yang Jekyll Nggak terlalu add coverage Nggak terlalu Bikin terlalu matte Seperti yang kalian bisa lihat Masih keliatan The skin light glow-nya Natural skin Which I like Aku nggak selalu suka powder Yang bikin terlalu matte Jadi ini tuh Masih natural matte Nggak choky sama sekali Kalau diliat Sekarang kayak gini It looks exactly the same Jekyll and Charlotte Tilbury Yeah So I love the Jekyll one Ini udah sekitar 2 menit 3 menit buat aku Setelah diliat lebih lagi Yang Jekyll warnanya lebih putih Daripada Charlotte Tilbury Kalau aku sekarang Finish-nya itu sama Exactly the same Abis udah mulai set Dan duduk di muka aku Untuk beberapa menit Cuman bedanya Itu yang Rose All Day Aku pake shade light Ini sedikit lebih terang Daripada yang Charlotte Tilbury Tapi itu doang Cuman warnanya beda Karena yang Charlotte Tilbury Kan medium And ini setelah Udah duduk di muka aku For a bit longer Yang Jekyll Lebih keletan Lebih high coverage Yang Charlotte Tilbury Menurut aku Lebih skin like Kalau yang Jekyll Lebih flawless Kayak ada sedikit Extra coverage Itu mungkin karena Tadi seperti aku bilang Powdernya lebih loose ya Jadi coverage-nya juga Lebih tinggi Tadi ke pick-up-nya Mungkin lebih banyak Tapi I can see Around my pores Di area-area Pori-pori Yang Rose All Day Itu lebih kayak Mengeringkan So it's lebih drier Around here Dan yang Charlotte Tilbury Masih still smoothing Tapi di seluruh area Muka It looks the same Udah sih Cuman di area-area Pori-pori So mungkin Kalau kalian ada dry patches Akan keliatan banget ya You have to set Tapi yang Charlotte Tilbury With still dry patches Masti still looks good Sekarang kita bakal Finish off our makeup Bronzer Segala And then we'll give you guys Final thoughts ya Oke Ini finish look-nya Kita udah pake Full face of makeup Aku dulu Bandingin Rose Rosé dan Charlotte Tilbury Sekarang ini finish-nya Kalau dari jauh Mungkin kayak hampir-pirip ya Tapi dari deket Bisa keliatan Yang punya Charlotte Tilbury Itu sedikit lebih matte Nggak jauh lebih matte kok Yang Rosé Itu seperti kayak Skin like Dewy finish Skin like finish lah Nggak begitu dewy kok Yang Rosé Itu finish-nya Seperti kayak Ada velvet texture-nya gitu Velvet Bukan matte Velvet texture Jadinya akhir-akhir ini Lebih matte ya Yang Charlotte Tilbury Untuk area pores Mungkin Charlotte Tilbury Sedikit lebih Pore blurring Ada blurring effect-nya dikit So from here Instantly Lucunya karena Tadi sebelum di Full face of makeup Tadinya Rosé kan yang lebih matte Tapi sekarang Charlotte Tilbury So yeah Rosé itu Skin like Almost dewy finish Charlotte Tilbury Velvet texture Aku lebih suka Yang Charlotte Tilbury sih Karena for my oily skin Takutnya yang Rosé all day Terlalu too much But I mean Ini Aku emang sukanya For everyday sih Untuk long wear makeup I know that It will become More oily Kalau biasanya Kalau compact powder ya So ini buat everyday It's nice So for everyday I still choose Ini Charlotte Tilbury Instant look-nya Aku mungkin bisa bilang Ini bukan dupe Not total dupe Oke sekarang Untuk yang Jekyll Setelah di set Dan aku udah Full face of makeup Tetep seperti yang tadi Aku bilang Yang Jekyll lebih Flawless Lebih Ada sedikit Lebih coverage Dan menurut aku Yang Charlotte Tilbury Lebih skin like finish Lebih natural looking Kayak natural skin look Less makeup Kalau yang Jekyll Lebih flawless So coverage-nya Lebih tinggi And it looks more like Lebih ada filter lagi Tadi kan aku bilang Charlotte Tilbury Is like a flawless filter Yang Jekyll lebih lagi So for now Aku lebih suka yang Jekyll Karena ini keliatannya Very smoothing Blurring Flawless Tapi tetep Nggak cakey It doesn't look thick Tetep natural looking Just more flawless So aku lebih Pilihan Jekyll Which is a big thing Karena aku tuh suka banget Charlotte Tilbury punya powder But actually Wow Kalau udah dilihat Side by side Jekyll lebih bagus sih Gila Dan aku juga pernah Pake Jekyll I really like Jekyll juga sih Karena mungkin Provides more coverage Sedikit ada lebih ada fallout Mungkin jadi seperti Kayak ada loose powder Effectnya dikit Jadi lebih nge-set ke skin Dan aku biasanya Kalau pake cushion After 20 menitan gitu Udah mulai keliatan Lebih oily Ini masih very very nice Complexionnya on both sides So Yeah Ini menurut aku juga Again Dibilang dupe Nggak terlalu Tapi yes mirip banget Tapi menurut aku Yang Jekyll lebih high coverage So jadi dua-dua ini Rose dan Jekyll Itu nggak dupe Nggak dupe It's not the same Honestly Jadi kita bisa bilang Kalau battle Rose dan Jekyll We like Jekyll more We like Jekyll more Jekyll lawan Charlotte Tilbury Jekyll Wow Tapi All these powder are really good sih Kayak sendiri-sendiri Mungkin kayak skin type-nya Harus beda Like dry, oily Or normal Gitu Iya Kalau misalnya Kalian lagi nyari Yang lebih high coverage Atau mau yang lebih natural Skin like finish It depends Tapi ya Buat kita Kita paling suka yang Jekyll Hey So there you have it Dupe test Dan sekalian battle Rose versus Jekyll Ya so sekarang Buat kalian yang bingung Mau beli powder yang mana Mudah-mudahan video ini Udah ngebantu kalian And hope we see you on the next one Bye sahabat cantik